hai hai oke selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi hari ini dalam dari mimbar mahkamah kebenaran saya ingin memberikan edukasi kepada kita semua terkait dengan penerapan hukum pidana di peradilan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum jadi saudara sekalian sebangsa dan setanah air saya tahu acara ini tidak terlalu menarik bagi sebagian orang karena mereka tidak mengetahui tetapi kalau mereka sudah butuh-butuh mengetahui ini tentu akan bermanfaat Hai saudara perkara pidana yang namanya pidana umum ataupun pidana khusus Hai itu pertama bermula dari Hai adanya apa proses di kepolisian penyelidikan dan penyidikan untuk perkara-perkara yang dibilang eh pidana dengan delik formil maka tidak perlu ada pelapor ya sedangkan delik aduan harus ada pelapor dan pelapornya itu tidak boleh diwakilkan nah kemudian setelah polisi melakukan tindakan atau orang kaya penyelidikan atas adanya laporan informasi ataupun atas adanya laporan yang menggunakan form a lalu dicari apakah perbuatan dimasuk atas adanya informasi ini adalah merupakan tidak pidana maka akan ditingkatkan menjadi penyelidikan demikian hanya dengan adanya laporan dari masyarakat terutama korban yang disebut dengan delik aduan pertama-tama yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana ketentuan dibuat adalah mengumpulkan data-data dari pelapor jadi delik aduan itu yang diperiksa bukan terlapor dulu tapi pelapor dan saksi-saksinya kemudian disana dimintailah segala macam bukti yang menjadi dasar laporan orang yang merasa dirugikannya setelah ditemukan bahwa memang ada unsur pidana artinya perkara ini benar-benar yang dilaporkan adalah suatu tidak pidana nah tentu dengan dasarnya selalu dua alat putih minimal ya kemudian setelah dilakukan setelah diketahui bahwa suatu laporan ini adalah merupakan tidak pidana maka akan ditingkatkan menjadi cari tersangkanya ya nah siapa sebetulnya yang bertanggung jawab atau intelektual dagger dalam perkara ini nah saudara sebangsa dan setan air selama ini masyarakat tidak pernah diajarin tidak pernah diberi edukasi tentang kelanjutan daripada laporan polisi nah pada waktu seseorang sudah melaporkan atau pada waktu telah ditemukan bahwa ini perkara adalah sebuah tindak pidana maka polisi wajib memberikan informasi kepada kejaksaan kejaksaannya dalam hal ini sebagai JPU Jaksa Penuntut Umum nah diberikan laporan bahwa namanya SPDP ya bahwa sedang dalam pemeriksaan ya dalam pemeriksaan ya SPDP surat pemeriksaan dalam pemeriksaan perkara bidan nah kemudian saudara oleh JPU ini kalau kita melihat teruntutan ya sesuai dengan ketentuan undang-undang dimana Jaksa mewakili negara dalam hal ini untuk menjadi orang yang akan membawa perkara ini ke pengadilan maka harus ada namanya Jaksa peneliti atau Jaksa pengendali perkara yang akan memberikan petunjuk teknis kepada penyidik nah saudara sebangsa dan setan air saya menyampaikan ini bukan karena seorang pintar sekali lagi saya tekankan saya hanya merasa terpanggil ingin memberikan edukasi kepada kita saya tahu di luar sana banyak orang yang lebih pintar banyak orang yang lebih cerdas tetapi mungkin belum punya kesempatan untuk menyampaikan edukasi seperti ini ataupun kalau dia menyampaikan edukasi ini hanya lagi ruang-ruang tertentu misalnya di kampus ya atau di dalam seminar itu pun dibatasi hanya tergantung apa yang ditanyakan nah saya ini akan membuka secara gamla terlebih-lebih kepada saudara-saudara saya para pendatang baru di dalam dunia advokat saudara semangsa dan setan air negara kita adalah negara hukum itu adalah berdasarkan konstitusi kita undang-undang dasar 45 pasal 1 ayat 3 jadi setiap orang yang berada di negara ini maupun orang yang datang ke negara ini atau orang yang keluar kepada ke negara lain harus tundur dan patuh pada hukum yang berlaku jadi seseorang tidak ada istilah saya tidak tahu saya buta hukum atau saya tidak mengerti hukum saya ada orang miskin saya ada orang lemar saya ada orang amat tidak akan ketika suatu undang-undang sudah diundangkan dan diumumkan dalam berita lembaran berita negara maka dianggap semua orang sudah tahu ketika ada orang yang tidak tahu kemudian melakukan suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang disebut sebagai suatu tidak pidana maka suka tidak suka dia harus diproses secara hukum ya kecuali di daerah datang tentu seperti di daerah saya itu ada istilah hukum adat diselesaikan dulu melalui cara adat baru ya di kampung saya itu di Sulawasengara khususnya di di Kornawe dan di Kendari Kornawe dan Kolaka itu kebetulan sukunya adalah suku tolaki itu menggunakan istilah adat kalosara nah kalau adat kalosara semua peristiwa itu bisa diproses melalui hukum adat ya saudara saya tidak akan terlalu berbicara banyak terkait dengan itu saya akan memberikan edukasi kepada kita edukasi mana yang saya anggap bahwa ini penting buat saudara-saudara ketahui apa ini seperti yang saya yang saya sudah susun apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa jaksa itu tugasnya adalah mendatwa jadi ketika mendapatkan informasi dari kepolisian dalam arti yang sebagai pendali dari sebuah perkara tindak pidana maka jaksa akan menyusun namanya dakwa jadi seseorang yang dibawa ke pengadilan itu yang mendakwa bukan pengidik tapi adalah jaksa penuntutku baik itu perkara delik aduan pidana delik aduan maupun perkara yang namanya delik formin atau delik umum saudara setelah dakwaan ini kemudian berlanjut kepada tuntutan nah saudara ini saya mohon maaf harus saya katakan sejujurnya bahwa prihatin saya melihat kebanyakan jaksa-jaksa ini tidak menengok tentang berbagai macam aturan kadang-kadang kalau sudah menyangkut kepentingan mereka atau ada maksud terselubu mereka itu sepertinya mampu pendulikan tentang undang-undang yang ada maupun peraturan jaksa ini sebetulnya saudara-saudaraku itu pengacara tolong diperhatikan bahwa selain daripada kita ada kuha adalah kauhapi dana kauhapi dana itu pertama-tama yang harus dilihat adalah pasal 1 ayat 1 tentang asas legalitas bahwa tidak ada satu pun perbuatan yang bisa menyeret orang ke dalam dunia pidana apabila tidak ada undang-undang yang mengatur atau tidak ada seorang pun yang bisa dihadapkan ke muka pengadilan apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana yang dianggap melanggar hukum itu pasal 1 terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!